Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel aku Karina Muti Taufik Di video kali ini aku mau nge-review ke temen-temen Sunscreen yang udah viral banget belakangan ini Temen-temen pasti udah tau banget sama sunscreen ini Dia sunscreen dari L'Oreal Paris UV Defender Sunripper Invisible Serum Dia mempunyai SPF 50 PA++++ Plusnya ada 4 kali Dengan harga Rp130.000an Temen-temen bisa dapetin sunscreen sebagus ini Dengan isi kemasannya 30ml Selain itu, sunscreen ini udah di-approved Tasha Farasha Jadi temen-temen gak usah raguin lagi tentang produk ini Dan kalau temen-temen penasaran banget Sama apa sih kandungannya dari sunscreen ini Dia sampai di-approved Tasha Farasha Yuk mari kita bahas Yang bikin menarik banget dari produk ini Dia merupakan gabungan dari sunscreen plus serum Dan kandungan skincare yang ada di L'Oreal ini Dia mempunyai manfaat yang banyak banget buat kulit wajah Terutama bisa untuk mengurangi flek hitam Mencerahkan kulit dan mengurangi garis halus Dan L'Oreal ini sudah diuji Dan hasil uji klinisnya Dia bisa mengurangi noda hitam sebanyak 26% Mengurangi wrinkles atau kerutan sebanyak 14% Dan mencerahkan kulit sebanyak 29% Jadi packaging dari L'Oreal Paris ini Dia dikemas seperti kayak botol serum pada umumnya Dan isi kemasannya itu 30ml Dan aplikator sunscreen ini Dia berupa pipet seperti serum Oke jadi aku mau nunjukin tekstur dari sunscreen ini ke temen-temen Aku coba aplikasiin ke tangan ya Gimana sih teksturnya Jadi teksturnya seperti ini ya temen-temen Dia seperti serum Tapi agak lebih kental gitu Dan pas diaplikasikan Dia itu no white cast sama sekali Dan juga gak lengket ya temen-temen Dan teksturnya ini lebih agak kedui Tapi gak becek sama sekali ya temen-temen Kulit kering pasti suka banget sama tekstur dari sunscreen ini Dan tetap juga ya guys temen-temen yang mempunyai kulit yang agak berminyak Cocok banget juga pake sunscreen ini Karena dia gak bikin minyakan banget di kulit kita Dia lebih kayak ngelembapin gitu Dan cepet banget meresap ke kulit Sunscreen ini termasuk golongan chemical sunscreen Selain dia menggunakan UV filter chemical sunscreen Dia juga ada ingredients berupa skincare Yaitu hyaluronic acid Dimana kandungannya dia bisa menjaga kelembapan kulit wajah kita Dan dia juga ada kandungan peptide untuk anti-aging Dan dia juga dapat mengatasi masalahan jerawat, noda hitam, dan sekaligus mencerahkan Sayangnya dari L'Oreal ini dia ada kandungan alkoholnya Jadi bagi temen-temen yang mempunyai kulit yang sensitif dengan kandungan alkohol Sepertinya harus di skip dulu Karena nanti kalo dipaksain bakal bikin iritasi atau kemerahan di kulit kalian Yang aku suka dari sunscreen ini dia teksturnya tuh seperti serum Jadi pas pengaplikasiannya cukup gampang Dan sebelum pengaplikasian sunscreen ini temen-temen bisa pake moisturizer terlebih dahulu Dan jika temen-temen males atau mager banget pake moisturizer Temen-temen bisa skip aja Dan gak masalah sama sekali Karena sunscreen ini sudah sangat melembabkan kulit wajah kita Yang aku suka banget Dia tuh cepet banget meresap ke kulit wajah Tanpa terasa kulit kayak berminyak gitu Dan dia sama sekali gak ada efek tone up ya guys Jadi temen-temen gak usah khawatir Gak akan ada wet case yang muncul di kulit kita Oke jadi temen-temen aku mau coba aplikasiin L'Oreal ini ke muka aku Jadi ini udah aku pake moisturizer ya temen-temen Jadi aku mau coba aplikasiin sunscreen ini ke wajah aku Disini pengaplikasiannya sebelum aku pake sunscreen Aku pake moisturizer terlebih dahulu Dan kemudian kita apply sunscreennya Aku biasanya pake sunscreen ini dua pipet Karena satu pipet itu aku anggap satu ruas jari Oke setelah kita aplikasiin Coba kita baurkan ke wajah Sampai jumpa Temen-temen bisa ngeliat sendiri dia tuh cepet banget meresap kulit wajah Dan gak ada wet case sama sekali Dan dia juga gak kerasa kayak lengket banget gitu ke kulit wajah aku Kayak gak pake sunscreen sama sekali guys Sunscreen ini emang tergolong kayak ringan gitu Dia gak bikin kulit kayak dewy atau minyakan gitu guys Bagi temen-temen yang mempunyai kulit yang kering Pasti suka banget sama tekstur dari sunscreen ini Dan temen-temen yang mempunyai kulit yang sedikit berminyak Atau oily Juga sangat cocok dan aman-aman aja Jadi kesimpulannya dari video aku ini Sunscreen L'Oreal Paris ini memudahkan kita banget Untuk mempake sunscreen plus skincare Jadi temen-temen yang agak males atau mager gitu Pake skincare sebelum pake sunscreen Dan ini adalah kombinasi yang bagus banget menurut aku Karena temen-temen bisa langsung pake serum Dan pake sunscreen sekaligus Dan menurut aku ini worth it banget sih Buat temen-temen milikin Oke temen-temen semua Sekian dulu video dari aku Semoga video aku tadi bermanfaat Untuk temen-temen semua Jangan lupa like, comment, and subscribe Dan terus dukung channel ini Agar aku terus semangat bikin video setiap minggunya See you guys Bye-bye Assalamualaikum